Hai semuanya ketemu lagi di Trikmenjiono pada video kali ini saya ada servisan HP Vivo Y20 yang masalahnya tadi kata orangnya HPnya ini hidup namun tidak menampilkan di layar ya di telepon masih bisa masih ada suaranya dan masih getar gitu kata orangnya Oke disini saya coba tekan tombol power tidak bisa hidup juga ya dan saya coba tekan tombol volume atas dan bawah secara bersamaan sama saja tidak bisa menyalah layarnya Oke langsung aja kita bongkar dulu ya HPnya kita lepaskan dulu SIM tray nya Oke ini penutup belakang sudah terbuka dan selanjutnya kita coba lepaskan dulu konektor baterai kita lepaskan dulu konektor baterai dan coba kita pasang kembali Hai kemudian kita coba tekan tombol power ada respon hidup atau tidak ya Oke ini saya tekan tombol power itu berasa berketar ya artinya memang HP ini masih hidup tapi tidak menampilkan di layar ya Oke untuk selanjutnya kita langsung coba menggunakan LCD baru jika menggunakan LCD baru itu tampil di layar artinya HP ini kerusakan ada di LCD nya ya tapi kalau sudah diganti LCD baru namun tetap saja tidak menampilkan di layar bisa jadi ada masalah di mesinnya ya Oke kita coba pasangkan kita pasangkan LCD baru kita pasangkan LCD baru ini saya colokkan charger ya nanti terlihat baterai mengisi atau tidak kita colokkan dulu ke eh batok charger nya Oke sudah saya colokkan dan tampil logo petir ya Oke jika sudah tampil seperti ini sekarang kita coba coba hidupkan HP nya ini sudah mengisi ya Sepertinya sudah mengisi sekitar 20% ini coba kita hidupkan tekan tombol power Oke tampil logo Vivo ya kita tunggu apakah bisa sampai menu atau tidak ya Oke ini bisa tampil sampai menu ya artinya kerusakan HP ini yang hidup tapi di layar hitam atau blank ini diakibatkan oleh kerusakan pada LCD ini ya kita ganti LCD masalah selesai Oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya dan terima kasih Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.